Intro Brian L. Domali Atau dikenali, Brian Domali Akhir di Munchen, Jerman, 29 Juli, 2000 Adalah pemain sinetron Atau di Indonesia yang dikenal Karena menurunkan Adam di anak jalanan Dan Leon di siapa takut jatuh cinta Ia merupakan mantan anggota Dari boy band Super 7 Pada tahun 2014 Brian memutuskan untuk hengkang Dari Super 7 Dengan alasan Mangan bermusiknya sudah hilang Ia berdarah campuran Indonesia dan Jerman Mempunyai nama lengkap Brian L. Midomani Namun ia lebih akrab Dipanggil dengan nama Brian Domani Atau Bede Brian Domani mulai dikenal Ketika ia menjadi anggota Super 7 Ia adalah anak pertama Pasangan Ade Domani dan Jurgen Domani Ia juga merupakan kakak Kandung dari Asterix Megan Domani Brian dilahirkan di luar negeri Tepatnya di kota Muncon Jerman pada tanggal 29 Juli 2000 Penyanyi ini mengaku suka dengan seni dan berolahraga Kali ini Brian tengah menempuh pendidikan SMP Universal Kelapa Gading Jakarta Untuk kehidupan Asmara Seperti ini Ia tidak terlalu beruntung Terbukti ia terhitung sudah beberapa kali putus hubungan cinta Dan rata-rata ia menjalinkasi dengan lawan mainnya di sinetron Sebut saja Kasana Seril Lee yang juga Semain dalam sinetron Aisyah Putri di series The Bub in Love Hubungan mereka tidak berlangsung lama Setelah itu Ia pacaran dengan pesinetron Harpiza Debbie Andani Yang juga akhirnya kandas di tengah jalan Pada pertengahan 2017 Ia juga dikabarkan pernah menjalin hubungan dengan Gian Almira Lawan mainnya di sinetron Boy Pada November 2018 Ia dikabarkan dekat dengan Ersia Aurelia Yang juga bermain dalam sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta Suka-suka Super 7 Dan idola cilik dalam Habis Gelap Menuju Terang Bercerita tentang Ketika Super 7 dilanda pesimisme Dalam karir mereka sebagai boy band anak-anak Muncullah pengalaman-pengalaman baru bagi mereka Dibantu oleh manajemennya Mereka mengunjungi rumah sehingga penderita kanker Dan daerah kumuh di Jakarta Dan mereka menemukan bahwa hidup tidak selalu berjalan Melalui sesuai harapan Film Suka-suka Super 7 Habis Gelap Menuju Terang Merupakan film yang lebat pertama dari ONG Cinema Film yang melibatkan lebih dari 300 anak-anak Indonesia ini Mengambil genre drama musikal kolosat Yang menghadirkan tarian modern dan tradisional Film bergenre musikal drama Dan dipadu dengan tarian kolosal yang didukung oleh lebih dari 300 anak Indonesia Film ini akan menceritakan 3 cerita Di antaranya tentang anak-anak yang tergabung dalam grup boy band anak Super 7 Yang pada masa popularitasnya mereka masuk krisis kepercayaan diri Revan dan Reina Bercerita tentang Revan dan Reina Berteman sejak kecil Karena rumah mereka kebetulan bertetangga Dari berteman jadi pacaran Begitulah hubungan unik mereka Meskipun umur Revan lebih muda 3 tahun Tetapi Reina merasanya mendekat dengan Revan Laginya Revan adalah satu-satunya cowok yang bisa membuat Reina merasa terdengungi dan tertawa di saat terpahit Reina memiliki cinta yang selalu bernama Fabian Dulu Fabian membuat Reina berharap padanya Namun Fabian mengempaskannya begitu saja Fabian pergi menyinggalkan Reina Hanya dengan satu kata terucap Maaf tanpa mau menjelaskan apa yang terjadi Hingga saat ini pun Reina masih mempertanyakan alasan laki-laki itu menyinggalkannya Maka setelah ia menjalani hubungan dengan Revan The Eternal Cerita tentang Natalie Bangah berduka karena suaminya Colin Menyerahkan hilang saat pendakian tebing yang dilakukannya berakibat fatal Putra-putri mereka, Maggie dan Doom Turut-larut dalam kesediaan Meski berupaya untuk bangkit dan melanjutkan hidup Natalie menyebukkan diri dengan pekerjaannya sebagai pengrajin tanah liat Untuk menyokong galeri seni yang dimiliki oleh temannya, Jasmin Maggie mulai membuka hati pada seniornya di sekolah Ricky yang baru dikenalnya Sementara sahabat kecilnya Endra diam-diam mengawati tanya Doom yang pandai dan jago mengambar Justru belum dapat berbicara normal Walau sudah meninjak bangku SD Dan kerap dibully oleh teman-temannya Beberapa waktu kemudian Colin kembali secara misterius Kejanggalan demi kejanggalan mulai bermunculan Apa yang sesungguhnya meritaai kepulangan Colin Mungkin akan mengancam keutuhan keluarga mereka Bumi manusia Menceritakan Film, drama, biografi sejarah Indonesia tahun 2019 Yang disutradarai Hanum Bramantio dan ditulis Salman Aristo Film ini dialiwahanakan dari novel berjudul sama Karya Pramudia Anamitato Film ini dibintangi Iqbal Ramadhan, Mawar Evan De Jong, dan Saino Febrianti Film ini menceritakan kegambangan mink Antara kemajuan Eropa dan perjuangan Membelatan airnya serta hubungannya dengan analis Scene Menceritakan tentang Meta dan Raga Seharusnya tidak jadi cinta Raga benci cewek banyak drama seperti Meta Meta pun hanya ingin buktikan bahwa Raga tidak ada bagusnya Tetapi mereka tetap jatuh cinta Kehidupan mereka pun menjadi kusut Warda Raga menentang hubungan mereka Dan Meta mulai menjadi target musuh Raga Tanpa alasan, Raga memutuskan hubungan dan menghilang Saat Meta mengetahui alasan dibalik putusnya hubungan ini Meta harus memilih antara menyerah pada takdir atau bahagia berdosa Shizuki The Movie Harta Pelongonnya Adalah sebuah film animasi Indonesia yang diproduksi oleh Falcon Pictures Film tersebut adalah sequel dari film animasi tahun 2017 Shizuki The Movie yang dibintangi oleh Indra Warkov Jajami Harja, Mandra, Andovi Dalapest, Megan Damani, Brian Damani, Wizi, Trata Muslim, Choki Hivji, Regan, dan Indra Jagel Film tersebut dijawalkan tayang pada tahun 2020 dan melibatkan 75 animator Terima kasih telah menonton!